Jika calon jamaah haji termuda kota Palopo berusia 21 tahun, beda lagi dengan calon jamaah haji tertua ini. Jalima nenek berusia 95 tahun masih semangat berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji di usianya yang mendekati satu abad. Nenek kelahiran tahun 1929 tersebut masih mampu berjalan tanpa bantuan orang lain atau dengan menggunakan kursi roda. Ia menjadi salah satu dari 112 calon jamaah haji dari kota Palopo yang akan menunaikan rukun Islam yang kelima. JJH tertua dari kota Palopo tersebut akan berangkat ke tanah suci bersama anak, menantu, dan besannya. Saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Songka, Kecamatan Warak Selatan, kota Palopo, Jalima mengaku siap untuk melaksanakan ibadah haji. Meskipun terkadang merasakan sakit di lutut saat ingin berdiri setelah duduk, Jalima menegaskan bahwa ia masih memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Kemampuannya untuk berjalan masih baik sehingga ia yakin mampu menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Untuk berjaga-jaga, pihak keluarga menyiapkan kursi roda untuk dibawa ke tanah suci. Anak Jalima, Sumiardi mengatakan ia telah mendaftarkan sang ibunda pada tahun 2012 lalu. Sumiardi memanfaatkan dana warisan almarhum ayahnya berupa uang duka dan uang veteran untuk membiayai pendaftaran ibadah haji sang ibu. Sumiardi dan keluarga sebelumnya sempat kecewa saat dikeluarkannya aturan mengenai usia calon jamaah haji maksimal 70 tahun. Namun saat itu, Sumiardi dan keluarga tetap berharap ada perubahan aturan terkait usia maksimal CJH tersebut. Pada tahun 2023, Ibu Jalima mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji melalui kuota tambahan yang disediakan oleh pemerintah. Pemberian kuota tambahan ini diprioritaskan bagi para lansia. Namun demikian keluarga Ibu Jalima menolak tawaran tersebut dan menginginkan agar Ibu Jalima dapat berangkat haji bersama dengan mereka. Hingga akhirnya pada Februari 2024, Jalima mendapatkan panggilan untuk menunaikan ibadah haji bersama anak, menantu, dan besannya. Sumiardi dan istrinya akhirnya mengurus persyaratan haji untuk dirinya serta orang tuanya. Tim medis juga telah memeriksa kondisi kesehatannya next 95 tahun tersebut dan dinyatakan memenuhi syarat kesehatan untuk menuju Baitullah. Kini Sumiardi telah melakukan berbagai persiapan baik fisik orang tuanya, pakaian, dan seluruh kelengkapan lainnya agar bisa menjalankan ibadah haji dengan baik. Nada Gabrilea mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!